Setelah menggelar berbagai ajang fashion tingkat nasional, pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menyuguhkan Banyuwangi Fashion Festival 2017. Sebanyak 9 desainer dan 30 model menampilkan busana terbaik dan elegan di atas panggung, hingga mampu menarik perhatian ratusan penonton. Pelaku fashion di Banyuwangi seolah tak henti berkreasi. Setelah terakhir menggelar Banyuwangi Batik Festival, kini mereka menghadirkan karyanya dalam Banyuwangi Fashion Festival 2017. Acara yang baru pertama kali digelar oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini menghadirkan 9 desainer dan model lokal yang menampilkan 75 busana di depan ratusan penonton. Meski baru pertama kali digelar, gelaran ini tergolong sukses karena mampu menarik perhatian ratusan penonton yang ada di mall pelayanan publik. Office wear tadi, jadi baju-baju kantor, kekerjaan. Ada 10 desain yang saya pinikan tadi dari Batik, sisinya. Puluhan busana karya desainer Banyuwangi pun ditampilkan dengan api. Mulai casual Japanese etnik, gaun kebaya, baju kantor, casual batik, hingga busana muslim. Desainer Banyuwangi lapar ini memang sengaja untuk mengeluarkan desain-desainnya untuk dipamerkan di seluruh masyarakat Banyuwangi. Dan hal tersebut insya Allah akan membantu fashion dari Banyuwangi. Penampilan peserta dengan balutan karya desainer lokal ini mendapat apresiasi positif penonton. Terlebih, karya yang ditampilkan bisa langsung dibeli di kota Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sengaja menggelar Banyuwangi Fashion Festival agar desainer lokal punya tempat tersendiri untuk memamerkan karyanya. Dengan demikian memunculkan rasa percaya diri bagi desainer dan model asal Banyuwangi. Kofi Zamani, Banyuwangi.